In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Alhamdulillah Rabbil Alamin Teman-teman yang dimulakan Allah SWT Ada satu amalan yang ringan untuk bisa kita wujudkan Namun dampaknya besar, ganjarannya luar biasa Rasulullah SAW bersabda berdasarkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya umatku akan disuruh, akan dipanggil pada hari kiamat Ada tanda khusus bagi mereka Mereka dalam keadaan bercahaya, wajah mereka bercahaya Kaki tangan mereka bercahaya Kenapa? Karena bekas wudu mereka Itulah yang mendatangkan cahaya di hari kiamat kelak Dan itu adalah kemuliaan Itu tanda Allah SWT akan memuliakan mereka Dengan minum minuman di telaga Rasulullah SAW Yang Rasulullah SAW sebutkan Siapa yang minum seteguk dari telaga Rasulullah SAW Selama-lamanya dia tidak akan merasakan kahusat Dan dia dipastikan akan bahagia di surga Allah SWT Tanda yang begitu hebat ini Wajah yang bercahaya, tangan dan kaki yang bercahaya Karena bekas wudu mereka ketika di dunia Itulah sebabnya Abu Hurairah RA Sampai-sampai mengatakan Siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan Atau membesarkan cahayanya kelak di hari kiamat Maka silakan dia lakukan Caranya bagaimana? Dengan selalu menjaga wudu Dengan selalu menjaga wudu Ketika batal dia berwudu lagi Sekalipun dia tidak hendak sholat Namun dia berupaya menjaga kesucian dirinya Dengan terus menjaga wudu Yang kedua dengan menyempurnakan wudu tersebut Menyempurnakan kewajiban ketika kita berwudu Menyempurnakan sunnah-sunnahnya Contoh misalkan Dia berupaya sebisa mungkin Untuk membasuh anggota wudu Masing-masing tiga kali Ini adalah kesempurnaan dalam berwudu Dengan itu Abu Hurairah RA Mengatakan Dengan itu seseorang akan mendapatkan cahaya yang semakin besar Di akhirat kelak Dan itu adalah kemuliaan dan kebanggaan Semoga Allah memberikan topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!